selesai whatsapp geng welcome back to my YouTube channel songokings ke teman-teman di video kali ini aku bakal kasih tau kalian Cara buat pemain jadi mudah lagi atau meregenerasi pemain kemarin ada yang nanya bukan kemarin nih ini semua videonya baru kubuat ada yang nanya tuh gimana si CR7 kok bisa umurnya 26 atau 25 gimana caranya banget aku juga udah jawab dan dia udah kayaknya udah selesai masalahnya dan videonya aku buat-buat kalian yang belum tahu yang masih bingung nah gimana caranya caranya yang pertama bukan pertama ya caranya adalah di sini guys kalian Oh ya cara yang pertama adalah kalian subscribe dulu sekarang kedua like dan share juga guys sekarang ketiga jangan lupa nyalakan loncengnya agar dapat info kalau aku apa video aja sih nah Mari kita ke cara yang asli let's go Oh ya ada yang nanya juga bang kok pemainmu umurnya segitu-segitu doang enggak nambah-nambah bukannya setiap musim bakal nambah umurnya ya bak Nah tentu saja bakal nambah teman-teman disini dimana umur pemain aku yang 30 itu sudah pada aku jual kalau kalian ngikut dari awal ini Allstar yang bakal nyobanya main rekor UCL si Real Madrid sekarang tuh lagi di 8 UCL aja dan video-video ininya pertandingannya bakal aku recording atau aku rekam di 10 UCL ini ini masih 8 berarti 2 UCL lagi bakal aku up videonya nah pemain yang kalau udah umur 30 itu udah ku jual guys misalnya sandri ini ya ntar umur 30 kan nah langsung jual abis itu ganti sama pemain yang umurnya 25 nih ini dimitri pahit udah regenerasi juga nih nah contohnya ya kurang lebih seperti itu ya Nah cara yang yang pertama adalah kalau pemain kalian umurnya itu harus tua dulu ya tua dalam artian umur yang warnanya merah kalau umur 29 ini kan belum ada fitur promosinya eh promosi pensiunnya akan cuman ada kekutan dasar Nah kalau umur kalian umur pemain kalian ada yang merah langsung kalian aja pencet pemainnya nah disini aku belum ada bakal cari dulu nah ini udah ada random aja bisa kita ambil yang paling murah ini aku beli dulu ya diterima mana dia nah ini dia caranya adalah kalian klik pemain ini klik tep nah klik ya nice nah disini ada yang namanya fitur pensiun yang bisa di bawah sini ini jangan pencet jual jangan pencet ini misalnya kalian beli siapa yang udah tua yang udah merah tuh Ronaldo kan mesi mesi merah Lewandowski Benzema juga mau salah Suarez nah ini contoh salah satunya ya dan selain kalian bisa pensiunkan atau regenerasikan pemain ini kalian juga bisa mengkustom pemainnya yang mari kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pensiun ini pensiunnya bukan berarti pemainnya pemainnya udah nggak main lagi pokoknya udah hilang di gamenya tuh enggak enggak gitu cuy nah di support kickoff ini ada fitur pensiun gimana dia bakal regenerasi ke usia muda dengan statistik yang random nah statistik yang random itu adalah statistik yang ini nah ini disini ada tulisan statistik acak akan dibuat yaitu usianya kita nggak bisa matok dia umur 17-15 nggak bisa ntar random dari super kickoff nya dan OVR nya juga diacak dari sananya yes pasarnya juga dan gajinya juga serta tinggi badannya itu diacak yang bisa kita custom adalah foto nih foto ya Nah ini saya bisa custom foto yang bisa bisa kalian ubah nama kebangsaan negara posisi dan kaki misalnya ini Ronaldo misalnya ya foto Ronaldo yang asli kan kayak gini nih nih kuning gini kan misalnya kalian dapat Ronaldo yang umurnya tua kalau kalian mau regenerasi tinggal yang mau kalian ubah Ronaldo pakai baju Real Madrid lah remat Ronaldo pakai baju sporting lah mau pakai baju emu lah mau pakai baju Juventus lah nah bebas kalau bisa custom fotonya disini dan namanya kali mau kasih ubah Ronaldo atau nama kalian atau Pak masih Ronaldo juga nggak apa-apa nah disini kalian juga bisa ngubah negara misalnya Ronaldo dari Portugal mau kalian rubah ke Indonesia boleh nggak Bang boleh enggak ganti posisi Ronaldo kan striker ya maju F ya mau kalau jadi gelandang fullback backkeeper apa saja boleh disini aku coba ke striker aja guys F dan kaki kita mau kanan atau kiri bebas guys guys boleh nah kita masih didulang segitu-segitu doang buat kalian yang masih bingung silahkan komen aja di bawah tentang Super Game of dan aku bakal menjauh semua pertanyaan kalian sebisa mungkin terutama bukan terutama ya kecuali konfigurasi banyak yang nanya konfigurasinya ngebak ini aku soalnya belum bisa ngasih eh apa namanya belum bisa ngasih solusinya soalnya aku belum pernah ngalami konfigurasinya ngebak nah ini konfigurasiku konfigurasi soalnya belum pernah ngebak jadi belum bisa ngasih tahu solusinya bisa nah disini doang teman-teman yang belum sesuai jauh pasusnya jauh lekser dan yang akan loncengnya agar dapat info kalau aku upload videonya kalau masih banyak yang ingin ditanyakan seputar Super kickoff boleh komen dibawah bisa terima kasih semuanya sampai ketemu di video selanjutnya see you